Intro Pembacaan dari Kitab Wahyu Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikarniakan Allah kepadanya Supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya Apa yang akan segera harus terjadi Maka ia mengutus malaikatnya Untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya Sebab waktu ini sudah dekat Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia kecil Kasih karunia dan damai sejahtera dari dia yang ada Kini dahulu dan akan datang Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya Dan dari Yesus Kristus menyertai kalian Tuhan bersabda kepadaku Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus Yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki diam emas Dia bersabda Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayah maupun ketegunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul Padahal mereka bukan rasul Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta Engkau tetap tabah dan sabar Engkau menderita sengsara demi namaku Dan tidak mengenal lelah Namun demikian aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu sadarilah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah apa yang engkau lakukan semula Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapannya refren Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pun cemoh Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan Dan siang malam merenungkannya Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Dan daunnya tak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Bukan demikianlah orang-orang fasik Mereka seperti sekang yang ditiup angin Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia akan mempunyai terang hidup Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan sertamu Yang sertamu Nilai Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Rukas Ketika Yesus sampai tiba di Yeriko Ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis Karena mendengar orang banyak lewat Ia bertanya Ada apa itu Kata orang kepadanya Yesus seorang Nazareth sedang lewat Maka si buta itu berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Orang-orang yang berjalan di depan Menyuruh dia-diam Tetapi semakin kuat Ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Maka Yesus pun berhenti Dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya Ketika si buta itu sudah dekat Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau inginkanku perbuat bagimu Jawab orang itu Tuhan semoga aku melihat Maka Yesus berkata Melihatlah Imanmu telah menyelamatkan di kau Pada saat itu juga ia melihat Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan alam Seluruh rakyat menyaksikan peristua itu Dan memuji-muji alam Demikianlah Injil Tuhan Terutupi Allah Kristus Ada beberapa hal penting yang pantas kita menemukan Pagi hari ini Pertama Tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan Anugerah yang luar biasa Lewat panca indera kita Namun Terkadang Lewat panca indera itu Kita tidak menggunakannya untuk Melakukan hal-hal yang baik Tapi justru hal-hal yang buruk Jahat Bahkan membawa kita pada dosa Mata untuk melihat Tapi kalau kita salah menggunakan untuk melihat Mata kita pun akan jatuh dalam dosa Karena itu seruan pertobatan yang kita dengar dalam bacaan pertama menjadi penting Marilah kita bertobat untuk menggunakan panca indera kita Terutama mata kita untuk melihat kebaikan bukan keburukan Melihat kelebihan bukan kekurangan dalam diri para sahabat sekalian Hal kedua yang hendaknya kita renungkan adalah Ketika Yesus menyembuhkan si buta itu Lalu Bukan hanya si buta yang memelihaukan Allah Tetapi seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu Memuji-muji Allah Pertanyaan untuk kita renungkan dan refleksikan adalah Apakah lewat kata-kata dan perbuatan Kita tertanggu Tuhan Yang kita wartakan Mendatangkan pujian Memuliakan Allah Orang-orang memuliakan Allah Atau kepujian itu ditujukan kepada kita Dan kita merasa aman dengan pujian itu Hal ketiga yang hendaknya kita renungkan adalah Bahwa Kita semua Diberikan kelihatan atau mata yang baik Tentunya diharapkan untuk lebih melihat Apa yang Orang buta tidak melihat Tetapi kadang terjadi adalah Kita tidak mampu melihat Apa yang orang buta Rasakan Apa yang orang buta Katakan dalam hidup mereka Lebih daripada kita yang punya mata yang baik Untuk melihat segala realitas dalam hidupan kita Semoga bacaan-bacaan hari ini Membuat kita bertobat terutama dalam hal Menggunakan panja indera kita Semoga ada kejian Selamat menikmati Terima kasih